Hai, welcome back di channel youtube kesayangan kita Fun Collection Sebelum kita mulai semuanya, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman Kemajuan yang cukup berarti di channel youtube kesayangan kita Fun Collection Subscriber sudah bertambah, like juga kita sudah banyak bertambah Teman-teman sudah banyak komen mengenai input, masukan, walaupun kritik juga Terima kasih banyak teman-teman atas supportnya selama ini kepada kami semua Sehingga kami bisa terus menyajikan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi teman-teman semua di rumah Dan teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini, tapi teman-teman suka gitu ya Teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah, karena tombol subscribe di bawah itu gratis Itu yang pertama Yang kedua, teman-teman bisa aktifkan loncengnya Kenapa? Karena kalau teman-teman mengaktifkan loncengnya Berarti teman-teman akan mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video yang kami upload Mengenai produk-produk terbaru dari dunia badminton Kalau teman-teman kemarin sudah lihat, saya punya Prime 800 Terus saya punya Energy 80 Juga saya punya satu lagi itu Atomic X38 dengan dua tipe control dan power Hari ini kita punya lagi nih Di hadapan saya, saya punya 100 Atomic Air 77 dan 78 Nah, nih teman-teman ya Atomic Air 77 dan 78 Bedanya apa? Bedanya kita akan bahas detail Habis ini Biasanya harga kita infoin di terakhir gitu kan Tetapi kemarin ada yang bilang, harganya di awal dong Oke, mungkin ada yang penasaran mengenai harganya Harganya Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan harga Atomic Air 77 dan 78 Dengan paket pembelian senar AP6 Dengan harga Rp 499.900 Jadi teman-teman akan mendapatkan senar AP6 Itu harga Rp 499.900 Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan paket dengan menggunakan Lining number one Ini Lining number one teman-teman Harganya adalah Rp 549.900 Beda Rp 50.000 dengan menggunakan yang AP6 Kemudian kita punya lagi dengan menggunakan XBull Harganya itu adalah Rp 599.900 Jadi Rp 600.000 Jadi dari masing-masing ketiga senar ini berbeda hanya Rp 50.000 teman-teman Gitu Ya Berbeda Rp 50.000 aja Oke, ya Dan Gak cuma ini teman-teman Jadi Setelah teman-teman membeli paket raket dan senar Kita kasih bonus nih buat teman-teman Yang pertama Ada grip karet dari Lining Ya, buat teman-teman juga Oke Kemudian kita kasih pasti Tas 100 Tas 100 Tasnya ini Dalamnya juga Seperti ini teman-teman ya Teman-teman bisa lihat ada linen dari 100-nya Dan ini original dari 100 Dan yang terakhir saya punya kaos Nah, kaosnya seperti yang saya pakai teman-teman ya Tapi ini saya mau kasih lihat kita ada beberapa pilihan warna Nah, yang ini yang putih teman-teman ya Nah, ini putih Kalau teman-teman pernah lihat video kita yang sebelumnya Saya sudah menggunakan yang kaos yang warna putih ini Kalau yang belum lihat Lihat lagi Harus lihat lagi di video kita yang sebelumnya ya teman-teman Nah, itu teman-teman Itu paket pembeliannya Kalau teman-teman beli Racket Atomic Air 77 dan 78 di Fun Collection Oke Sekarang kita masuk ke detail raketnya Ya kan Mengenai detail Desain, grafis Material dan segala macamnya Juga teknologi yang ada di raket ini Seperti itu Oke ya Teman-teman Basicnya teman-teman Untuk teknologi dan material itu sama teman-teman Tetapi yang membedakan 77 dan 78 Dari kode penamaan juga sudah kita bisa bayangkan dan kita pikirkan Bahwa itu adalah berat teman-teman Jadi Atomic Air 77 itu basicnya adalah 77 gram plus minus 3 Atomic Air 78 itu adalah 78 gram plus minus 3 Jadi basically semua adalah 5U ya teman-teman Oke Sekarang Kita bahas warna Warna dulu ya Saya punya Atomic Air 77 Dua warna teman-teman Nah Yang atas ini warnanya adalah black blue Ya dan warna yang bawah itu adalah red gold Yang Atomic Air 74 Ini agak banyak warna teman-teman ya Saya punya white black Ini white black Kemudian saya punya black gold Ya Ini black goldnya Kemudian kita ada lagi yang navy blue Nah udah navy blue lagi teman-teman ya Jadi warnanya seragam Kebiru-biruan Dan yang terakhir saya punya gold black Nah ini gold black ya Jadi kalau dilihat warnanya kayak salem tapi lebih terang lagi ya ke arah gold gitu Itu empat warna yang tersedia ya dari dua tipe yang kita punya hari ini Sekarang kita akan bahas satu-satu mengenai detail, desain, dan spesifikasinya Saya ambil Atomic yang black gold Ya yang 77 yang black gold dan saya ambil yang Atomic Air 78 yang gold black ya Saya seneng warnanya ya teman-teman Kalau kita lihat dari awal end cap Nah ini end cap ya teman-teman End capnya ini standard 100nya seperti ini teman-teman Sampai saat ini ya dari 6 yang kita punya Ini standardnya seperti ini dulu semua teman-teman Ya belum dapet yang berbeda dari yang ini Dengan basic yang warna dasar basicnya hitam Ya tulisan 100 dan logonya itu warna silver Kemudian kita beralih ke grip Gripnya itu ada salurnya ya teman-teman ya Ada garis-garisnya ya kan Ada tulisan HNDRD Kemudian yang ada di gripnya lagi adalah barcode teman-teman Kemudian ada tipe dan warna ya Biasa ini 100 seperti ini teman-teman tipenya Dia ada tulis warna di ticker barcode yang di gripnya Nah kemudian disini ada hologram teman-teman ya Saya juga baru dapet informasi ini Sebetulnya kalau mereka bilang ini bukan hologram Ini bilangnya trustgram Apa itu ya mungkin ya Ngomongnya sama hologram Cuma mereka menyebutnya beda trustgram Artinya bahwa produk-produk ini adalah asli Bisa dipercaya ngomongnya gitu ya teman-teman ya Material grip juga ya teman-teman Pasti itu adalah pew non-oven Gak akan pernah berubah Kemudian dari grip kita ke cone ya Dari cone sendiri untuk yang 78 dan 77 Itu memang sama teman-teman ya Dia di bagian depan dan belakangnya itu agak sedikit pipih ya teman-teman ya Dan itu fungsinya untuk jadi tempat jempol Placement thumbnya teman-teman disini Dan di bagian sampingnya itu sudah bulat teman-teman ya Di cone tertulis spesifikasi ini teman-teman ya Kalau di cone-nya Di balance pointnya 304 untuk yang 77 Dan 300 untuk yang 78 Berat ya berat sudah pasti ya Untuk yang 77 itu adalah 77 gram Yang 78 itu adalah 78 gram Tension maksimal untuk kedua raket ini adalah 32 Tapi kita gak sarankan Kenapa? Biasanya untuk tension yang lebih tinggi Itu akan lebih cepat capek atau teman-teman mainnya akan ngoyo Kalau tenaganya gak besar Juga untuk pengiriman biasanya Kita suggest untuk yang tension standar 28 Karena dalam masa pengiriman Walaupun kita sudah menyediakan packing khusus spesial untuk raket Tapi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Nah terus di cone-nya tertulis Safe flexible Wow Flexible teman-teman ya Tuh Ya Kalau yang kemarin kan Atomic itu kayaknya sepertinya mid-flag ya Kalau gak salah ya Kalau saya salah Teman-teman tolong lihat video sebelumnya Gitu aja Nah ya Ini flag Oke Kemudian dari cone Kita beralih ke shaft Shaft-nya disini tetap teman-teman Dengan menggunakan teknologi yang sama seperti sebelumnya Dia tulis disini adalah Vapor shaft 7.0 mm Yuk kita buktikan Oke Ya 71 ya teman-teman ya 7.1 mm Di shaft juga tertulis sama teman-teman Ada spesifikasi yang dia tulis ya Weightnya 77 dan 78 Balance-nya adalah 304 dan 300 gitu kan Shaft-nya juga flexible gitu kan Tencent-nya adalah yang di-advise adalah 30-32 ya teman-teman Itu Advise dari 100 Material Nah material ini mereka menggunakan carbon fiber ya teman-teman ya Mereka bilang sebutnya adalah super strong carbon fiber Itu adalah material yang digunakan di racket 100 Atomic Air 78 dan 77 Kita beralih ke T-join Nah ini teman-teman T-join-nya sudah integrated ya Sudah yang menyambung dengan logo 100 teman-teman Nah seperti itu Kemudian dari T-join kita beralih ke frame Frame-nya Yang pertama dengan grommet 72 grommet Sama-sama dua-duanya juga menggunakan 72 grommet Tapi yang cakep nih teman-teman Yang saya suka Mereka menggunakan grommet yang transparan Jadi kelihatannya lebihnya elegan gitu teman-teman ya Cuma kalau untuk beberapa orang yang gak suka dengan warna grommet putih Kalau disenar ya teman-teman Kalau yang putih ini disenar Gak terlalu kelihatan teman-teman Senarnya ya Di bagian sini tuh gak terlalu kelihatan Jadi kayak tersamarkan gitu Kalau yang hitam memang kelihatan banget Nah itu Bentuk frame-nya ini Atasnya ini agak sedikit mendatar ya teman-teman Ya kita bisa bilang kalau ini Tipenya adalah isometrik Ya jadi membuat switch spot teman-teman Itu lebih besar di bagian raket Seperti itu Nah dari frame ya kan Dia menggunakan sistem adalah Torsion stop system Nah apa itu torsion stop system Nah torsion stop system yang dimaksud oleh 100 ya kan Jadi kalau misalnya ada beban berlebih ya kan Pada raket pada saat teman-teman melakukan pukulan Atau melakukan smash Raket ini memiliki kemampuan Untuk meredam gaya yang teman-teman terima Pada saat memukul raket gitu ya Jadi kombinasi antara framenya ya Yang menggunakan bentuk isometrik Dan bentuk apa ya Pinggiran framenya itu box frame Nah ini yang mereka sebut ini Torsion stop system Seperti itu ya teman-teman ya Jadi ini yang bisa membuat Mengurangi gaya Atau men-stop gaya Atau torsion Atau tekanan nih teman-teman yang ngomongnya Pada saat teman-teman memukul bola di lapangan Nah itu Itu torsion stop system Katanya seperti itu Kemudian dari torsion stop system Dia ada menyebut disini Curve frame Kombinasi antara atas, tengah, dan bawah frame Memang itu ada sedikit berbeda ya teman-teman Di atasnya ini box frame ya teman-teman Bisa perhatikan ini box frame teman-teman Nah di tengahnya ini curve teman-teman Curve itu apa ya Melengkung teman-teman Jadi gak terlalu banyak tekukan yang tegas begitu ya teman-teman Tapi dia lebih sedikit melengkung teman-teman Seperti itu Nah mengurangi gesekan udara pada saat teman-teman memakai raket ini Dan melakukan pukulan Kenapa? Karena kalau yang curve itu Alur dari anginnya akan tidak terlalu banyak terhambat gitu Jadi lebih cepat dan lebih bisa kuatnya lebih dapat Karena dari itu 100 menuliskan speed series pada kedua raket ini Untuk material di frame-nya Biasanya 100 ini dia bilang bahwa Mereka menggunakan hyperwave carbon fiber Untuk tipe-tipe yang sebelumnya juga mereka menggunakan hyperwave Apa namanya? Hyperwave fiber carbon pada material di frame Seperti itu Jadi material carbon yang sudah lebih dirapatkan lagi Ngomongnya begitu ya teman-teman Jadi pada bagian frame-nya Di atas ini akan ada tambahan material tadi Dan akan lebih berat Maka dari itu kedua seri ini memiliki balance point yang mungkin lebih tinggi ya teman-teman Yang 77 itu lebih tinggi 304 Dan yang 78 itu 300 Seperti itu teman-teman Nah kalau dari desain ya Dari desain ini Juga gak terlalu banyak berbeda teman-teman Jadi memang dari Saaf sampai frame Itu mereka banyak bermain di grafis garis-garis ya teman-teman ya Garis-garis seperti itu Dan di atasnya tulis Atomic Air Nah ini cukup cakep nih teman-teman tulisannya Untuk frame yang bisa ditarik-tarikan tinggi ya teman-teman ya Dia biasanya memiliki perkuatan di daerah sini teman-teman Nah jadi kalau teman-teman lihat antara raket yang satu dengan raket yang lain Kalau memang disini dia ada perkuatan Atau dia bentuk ada sedikit formingnya Nah itu fungsinya untuk lebih memperkuat bentuk frame Pada saat ditarik Kita akan lakukan aktual pengukuran Buat teman-teman semua Ya kan dengan mengusulkan mesin yang kita punya Jangan kemana-mana makanya stay tune terus di channel ini Oke Atomic Air 77 Warna hitam Kita cek Beratnya 79.6 teman-teman Jadi oke ya Kalau misalnya dia 77 Plus minus 2 atau 3 Oke ya Kemudian swing weightnya Swing weightnya dengan Balance point yang dia bilang 300 Harusnya bisa lebih Tinggi ya teman-teman ya Oke Swing weightnya ada di 85 LBS teman-teman Wow Cukup Tinggi untuk raket-raket Seri ringan ya teman-teman ya Kalau kita bilang 4U ya Seri ringan Eh sorry 5U teman-teman ya Kita cek untuk balance pointnya ya Ada di berapa dia Oke teman-teman dari pengukuran balance point Mesin kita menunjukkan 305 teman-teman Jadi memang Kalau spesifikasinya 304 plus minus 2 Oke Masih memenuhi ya Masih dalam masuk spesifikasi yang ditentukan Next Atomic Air 78 Ya Saya akan ambil yang warna Gold Teman-teman Nah warna goldnya ini Asik ya Ngeliatannya Kalem Oke Kita timbang beratnya Oke Beratnya adalah 81.4 Jadi kalau secara spesifikasi 78 plus minus 3 gram Jadi masih oke ya teman-teman ya Bisa di okekan gitu Next Masuk ke swing weight Harusnya sih lebih tinggi dari yang 77 ya teman-teman ya Kita lihat Nah Hanya berbeda sedikit teman-teman Kalau tadi yang 77 kita dapat 85 Sekarang kita dapat 85.5 LBS Oke Balance pointnya ada di berapa Ya Nah balance pointnya juga oke teman-teman Tepat di 300 mm Wow Asik ya teman-teman ya Jadi Secara spesifikasi memang Rocket 100 Atomic Air 77 ini Dengan harga yang Relatif murah Tapi spesifikasinya juga Dan Kategorinya juga Lumayan Seperti itu ya teman-teman ya Nah Itu teman-teman Hasil pengukuran kita ya Atomic Air 77 Dan Atomic Air 78 Yuk Kita ke Next selanjutnya Jadi memang didapatkan Hasil Aktual pengukuran Sudah masuk atau memenuhi spesifikasi dari yang ditentukan pabrik ya Baik dari berat maupun dari balance point gitu kan Nah mengenai swing weight memang Rata-rata yang beratnya lebih tinggi itu memang swing weightnya akan lebih tinggi ya kan Jadi lebih dapet Pemukulannya lebih enak Head heavy-nya lebih enak Lebih dapet gitu ya teman-teman ya Jadi Kalau memang 100 bilang Oke Ini adalah Kelasnya Kelas Apa namanya Power Yang head heavy Ya kan Tetapi Mendukung juga Untuk permainan kontrol Ya kan teman-teman Kenapa Karena Kalau untuk permainan kontrol itu biasanya Racket-racketnya itu slim atau Yang tipis-tipis Pipis-pipis Ramping-ramping gitu ya teman-teman ya Nah Bisa juga dengan menggunakan racket ini Karena mereka bilang ya ini adalah Speed series juga Untuk frame-nya Ya kan Nih Frame-nya dibantu dengan Curve frame yang ada di sini Curve frame Ngomongnya susah ya teman-teman ya Nah gitu Nah baik untuk yang 77 atau 778 Memang didesain untuk Spesifikasi racket power Teman-teman ya Dengan Balance point yang 300 dan 304 Ya kan Dan memungkinkan juga Untuk permainan kontrol Teman-teman Bila teman-teman Ingin memiliki racket ini Untuk bermain kontrol Jadi bisa dipermudah juga Nah Itu teman-teman Dari awal Saya sudah kasihkan info An harganya Ya kan Kita sudah bahas Spesifikasi detail Teknologi dan desainnya Dan saya sudah Informasikan Klasifikasi dari racket ini Jadi ya teman-teman ya Jadi Mungkin Video ini cukup Sampai di sini teman-teman Tetapi saya juga Nggak akan berhenti Sampai di video ini Kita akan tampilkan Lagi lebih banyak Video-video kita Yang mereview Produk-produk baru Untuk dunia batminton Buat teman-teman semua Jadi teman-teman Sekali lagi Terima kasih yang sudah subscribe Terima kasih yang sudah komen Terima kasih yang sudah like Tetapi untuk yang belum subscribe Segera klik tombol subscribe Di bawah Karena yang pertama gratis Yang kedua Teman-teman bisa dapat informasi Yang ketiga Kalau teman-teman suka Informasi yang kita kasih Teman-teman bisa Share ke teman-temannya yang lain Oke Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Dengan saya Stay tune terus Di channel kita Fun Collection Oke Salam Utilitas